Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik Pekerjaan Gembala pada zaman dahulu di Palestina Saudara ku bukanlah pekerjaan yang gampang Mereka menjaga domba-dombanya 24 jam sehari dan 7 hari seminggu Seringkali Saudara para Gembala berhadapan dengan bahaya Bahaya alam, bahaya dari pencuri Saudara ku dan juga dari binatang puas dan sebagainya Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik Yang memelihara kita domba-dombanya selama-lamanya Haleluya Dalam Yohanes 10 dan 14 firman Tuhan berkata Tuhan Yesus berkata Akulah Gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Oh Saudara ku Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik dan mengenal kita sebagai domba-dombanya Yaitu kita yang percaya kepadanya dan sebagai domba-dombanya kita juga harus mengenal Tuhan Kita harus sungguh-sungguh Saudara ku mengenal Gembala kita yang baik yaitu Tuhan Yesus yang sudah rela Saudara ku menjaga kita memberikan nyawanya menyelamatkan kita memelihara kita melindungi kita Karena itu sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Saudara ku sebagai Gembala yang baik Kita harus setia Tetapi kita juga jangan takut Jangan khawatir Saudara ku Karena Gembala yang baik Tuhan Yesus menjaga, memelihara, melindungi kita dari segala marah bahaya Nah pada saat ini Saudara dari perikop terkenal yaitu Masmur 23 ayat 1-6 Masmur yang sudah sering kita baca mari kita akan belajar lagi Lima kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik Yang digambarkan dalam Masmur ini Dan yang kita sudah kenal Saudara ku Dimana Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 berkata dia adalah Gembala yang baik Saat kita mendapatkan lima kebenaran ini Marilah kita sungguh-sungguh Saudara ku Bersyukur, setia dan taat dan berbakti kepada Gembala kita yang baik yaitu Tuhan Yesus Yang pertama Saudara ku Tuhan Yesus Gembala yang baik mencukupi kebutuhan kita Masmur 23 ayat 1 dan 2 berkata Tuhan adalah Gembalaku Kita kepada air yang tengah Artinya Saudara ku Kita tidak akan kekurangan makanan, minuman, perlindungan Karena Tuhan Yesus Gembala yang baik akan melindungi mencukupi kita Yang kedua Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik Menyegarkan jiwaku Masmur 23 ayat 3 berkata Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Saudara jiwa terdiri dari pikiran, perasaan dan kendal Dan semuanya itu akan selalu disegarkan oleh Gembala yang baik Yang selalu menuntun domba-dombanya di jalan yang benar Asal kita domba-dombanya Saudara ku Tidak menjauh dari Gembala yang baik itu Yaitu Yesus Kristus Dan kebenaran yang ketiga Tuhan Yesus Gembala yang baik melindungi kita dari marah bahaya Masmur 23 ayat 4 berkata Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Luar biasa Saudara ku Perlindungan Tuhan bagi kita dari marah bahaya Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu stres Saudara ku Karena Tuhan Yesus Gembala yang baik Akan menghibur kita dengan gadanya, tongkatnya Dan gadanya serta tongkatnya itu juga melindungi kita Haleluya Dan kebenaran yang keempat Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik Tidak akan membiarkan kita dipermalukan Saudara ku Di hadapan lawan kita Masmur 23 ayat 5 berkata Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Haleluya Jadi Tuhan Yesus Gembala yang baik Tidak akan membiarkan kita dipermalukan Saudara ku Di hadapan lawan kita Karena ia menyediakan hidangan Atau berkat bagi kita di hadapan lawan kita Kita kecukupan Bahkan ia mengurapi kita dengan minyak Piala kita Kehidupan kita Saudara ku Penuh melimpah Diberkati Oleh kasih sayangnya Oleh perlindungannya Oleh kebaikannya Puji Tuhan Saudara ku Mari kita setia kepada Gembala kita Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik Dan kebenaran yang kelima Saudara Tuhan Yesus Gembala kita yang baik Dia mewarnai kehidupan kita Dengan kebaikan dan kemurahan Masmur 23 ayat 6 berkata Kebajikan Kebajikan Kebaikan Saudara ku Dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur hidupku Seumur hidupku Saudara ku Mengikuti kita Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Jadi saudara Sepanjang umur Kita Saudara ku Sebagai domba-dombanya Pastinya domba yang taat dan setia Akan dipenuhi kebaikan Kemurahan Oleh Gembala kita yang baik Saudara ku Karena itu seperti Pemasmur Kita pun mau setia Dan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Melayani Tuhan Sepanjang masa Memuliakan Tuhan Sepanjang masa Di rumah Tuhan Menjadi saksi Saudara ku Untuk kemuliaan namanya Haleluya Karena Gembala kita yang baik Sudah memberkati kita Jadi inilah Saudara lima kebenaran Dari Masmur 23 Ayat 1-6 Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik Yang pertama Tuhan Yesus Gembala yang baik Mencukupi Kebutuhan kita Tuhan Yesus Gembala yang baik Menyegarkan jiwa kita Yang ketiga Tuhan Yesus Gembala yang baik Melindungi kita dari marah bahaya Yang keempat Tuhan Yesus Gembala kita yang baik Tidak akan Membiarkan kita Dipermalukan Di hadapan para lawan kita Saudara ku Iblis setan Dedemit atau apapun juga Dan yang kelima Tuhan Yesus adalah Gembala kita yang baik Mewarnai kehidupan kita dengan Kebaikan Dan kemurahannya Dan kebajikannya Haleluya Yohanes 10 ayat 14 Saya bacakan lagi Akulah Gembala yang baik Dan aku mengenal Domba-dombaku Dan domba-dombaku Mengenal aku Sama seperti Bapak Mengenal aku Aku mengenal Bapak Dan aku mengenal Bapak Dan aku Memberikan nyawaku Bagi domba-dombaku Haleluya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau Gembala yang baik Tuhan Yesus Haleluya Kami tidak usah takut bayar Tidak usah khawatir Karena engkau menjaga Melindungi kami Dari setiap marah bayar Dari musuh Dari apapun juga Engkau mencukupi Segala kebutuhan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus Dan kalau kita diberkati Bagikan Morning Spirit ini Kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi